Pustaka Dongeng Nusantara dan Dewi Laksita serta Putri Cindei Puspita melihat laki-laki paruh baya dengan postur tubuh yang tinggi besar mengenakan pakaian Panglima Perang yang seluruhnya berwarna kuning kemasan. Sementara itu di belakangnya berdiri 12 laki-laki dengan berbagai usia. Kedua belas laki-laki itu juga berpakaian Panglima Perang berwarna hitam kuning biasa. Siapa kalian semua? Dari mana kalian berasal dan apa tujuan kalian memasuki Tanah Jawa Dwipa dengan pasukan yang sangat besar? Tanya Ki Dwijo, haoh ha 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 ha, perkenalkan, aku adalah Panglima Jaladra, Panglima Perang Armada keempat kerajaan Kalingpura. Kami mengantarkan Pangeran Langit Barat yang sedang berusaha memperluas persahabatan dengan negeri-negeri lain? Jawab Panglima Perang bernama Jaladra, persahabatan. Apakah persahabatan yang kalian maksudkan adalah membantai warga perkampungan dan membakar seluruh bangunan di perkampungan itu? Tanya Resi Wismaya. Mendengar pertanyaan Resi Wismaya, sejenak Panglima Jaladra terdiam sambil memicinkan kedua matanya kepada Ki Dwijo dan Dewi Laksita serta Putri Cinde Puspita. Kalian sudah melihatnya? Tanya Panglima Jaladra pelan. Jadi betul, kalian semua yang melakukan kekejian itu? Sahut Ki Dwijo, itu bukan urusan kalian, para pendekar. Kalian tidak usah ikut campur biar diurus oleh pemerintahan negeri kalian. Jawab Panglima Jaladra, kami memang bukan pejabat kerajaan. Tetapi, apabila ada yang menyengsarakan rakyat, kami yang akan menjadi benteng rakyat melawan segala kekejaman. Kata Resi Wismaya, Haoh, sayangnya, kami tidak memiliki banyak waktu untuk berdiskusi dengan kalian para pendekar liar. Kata Panglima Jaladra sambil dagunya memberi tanda pada dua belas Panglima yang mengikutinya. Bungkam mulut mereka, agar berita itu tidak menyebar kemana-mana. Kemudian, tanpa berkata-kata lagi, kedua belas Panglima Perang itu mencabut senjata mereka masing-masing. Ada yang bersenjata pedang, golok dan tombak. Sesaat kemudian, empat orang Panglima Perang melesat cepat menyerang ke arah Ki Dwijo, Resi Wismaya, Dewi Laksita dan Putri Cinde Puspita. Sedangkan delapan Panglima Perang lainnya hanya berdiri mengepung. Sementara itu, melihat ada empat Panglima Perang yang melesat ke arah mereka, Ki Dwijo, Resi Wismaya, Dewi Laksita serta Putri Cinde Puspita segera bersiap dan mengeluarkan senjata mereka. Hanya dalam waktu yang singkat, terjadi empat pertarungan yang sangat sengit. Keempat Panglima Perang, yang semuanya bersenjata pedang, langsung menggunakan kekuatan penuh dan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Dengan kecepatan gerakan yang sudah tidak bisa diikuti dengan mata, pedang mereka berempat terus mencecar lawan mereka masing-masing. Resi Wismaya yang sudah mengeluarkan senjata tongkatnya, dengan tenang menggerakkan dan memutar senjata tongkatnya untuk menghalau dan menangkis setiap datangnya serangan lawan. Sementara Ki Dwijo yang juga sudah menggunakan senjata tongkat, tidak pernah memberi kesempatan pada salah satu Panglima Perang yang menjadi lawannya untuk mengembangkan jurus-jurus serangannya. Setiap terjadi benturan senjata, tongkat Ki Dwijo selalu membuat pedang lawannya terpental kembali. Tidak jauh dari pertarungan Ki Dwijo dan Resi Wismaya dengan masing-masing lawannya, dua senjata Dwisula kecil Dewi Laksita selalu menangkis dan menghalau setiap kelebatan serangan pedang lawannya hingga menimbulkan dentangan yang cukup keras. Tuang, 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 bahkan semakin sering terjadi benturan senjata, membuat lawannya semakin terganggu. Karena, setiap membentur senjata pedang lawannya, dua senjata Dwisula kecil itu selalu mengeluarkan getaran dan bunyi yang diam-diam menyerang pendengaran lawan dan mengganggu konsentrasi. Sementara itu, apa yang terjadi pada Putri Cinde Puspita tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Dewi Laksita, gurunya. Bahkan, senjata Dwisula yang digunakannya, yang merupakan salah satu senjata pusaka kerajaan Banjaran Pura, walaupun hanya satu, ternyata diam-diam ketajaman dan bahayanya melebihi senjata Dwisula milik gurunya. Senjata Dwisula di tangan Putri Cinde Puspita, walaupun tidak berbenturan dengan senjata lawan, namun setiap digerakkan dan mendapatkan aliran tenaga dalam, selalu mengeluarkan dengungan. Di mana dengungan itu tidak hanya menyerang pendengaran lawan, namun juga mampu menyerang jantung dan isi kepala setiap lawannya. 50 jurus berlalu, Kidwijo, Resi Wismaya, Dewi Laksita, serta Putri Cinde Puspita, perlahan mulai mendesak lawan-lawannya. Bahkan senjata mereka mulai bisa mengenai lawan-lawan mereka dan berhasil membuat luka-luka di tubuh lawannya. Melihat hal itu, Panglima Jaladra segera memerintahkan empat panglima perang yang lainnya untuk masuk ke dalam pertarungan, membantu keempat rekannya yang sudah bertarung terlebih dahulu. Namun, para panglima perang kerajaan Kalingpura itu belum menyadari yang mereka hadapi adalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang sudah sangat matang dan banyak pengalamannya. Mendapati jumlah lawannya bertambah, Kidwijo dan yang lainnya segera meningkatkan aliran tenaga dalamnya dan menambah kecepatannya untuk menangkis dan menghindari serangan keroyokan mereka. Tetapi, delapan orang panglima perang itu masih juga belum bisa mendesak Kidwijo. Resi Wismaya, Dewi Laksita dan Putri Cinde Puspita. Hingga akhirnya, kedua belas panglima perang itu melakukan pengeroyokan pada keempat pendekar itu. Setelah pertarungan melewati seratus jurus lebih, menghadapi keroyokan dua belas panglima perang yang memiliki tingkat kekuatan sangat tinggi, perlahan-lahan, Kidwijo, Resi Wismaya, Dewi Laksita dan Putri Cinde Puspita mulai terdesak. Walaupun masih bisa bertahan dan menghindari serangan, bahkan membuat luka-luka di tubuh lawannya, namun mereka berempat juga sudah mulai mendapatkan beberapa luka. Pakaian keempat pendekar itu terkena noda darah mereka. Saat Kidwijo, Resi Wismaya, Dewi Laksita dan Putri Cinde Puspita dalam situasi yang sangat sulit dan berbahaya, tiba-tiba terdengar suara yang sangat mereka kenal dan membuat mereka berempat seperti mendapatkan suntikan tenaga dan semangat. Guru, bertahanlah, kita lawan bersama-sama. Dua belas panglima perang yang mengeroyok Kidwijo, Resi Wismaya, Dewi Laksita dan Putri Cinde Puspita, merasakan seluruh tubuhnya bergetar dan terpental mundur beberapa langkah, saat tiba-tiba ada sesosok bayangan yang masuk ke dalam pertarungan dan menangkis senjata mereka. Terang, terang, Puguh, hati-hati, mereka semua memiliki tingkat tenaga dalam yang sangat tinggi. Kata Kidwijo, begitu melihat Puguh telah berdiri di dekatnya. Terima kasih guru, jawab Puguh. Kemudian Puguh menatap ke arah 13 panglima perang yang juga melihat ke arahnya. Kalian, pasukan asing, salah besar memilih melakukan kekejian dan keonaran di negeri ini. Kata Puguh dengan tanpa melepaskan tatapannya pada mereka semua. Sementara itu, melihat apa yang dialami oleh kedua belas anak buahnya, panglima Jaladra melangkah maju beberapa langkah. Lanjutkan urus mereka, bunuh mereka semua secepatnya. Biar bocah ini aku yang membereskannya, kata panglima Jaladra. Anak muda, pergilah sangat jauh dari tempat ini, sebelum aku berubah pikiran kata panglima Jaladra pada Puguh. Mungkin kalian yang harus pergi dari negeri ini sebelum kuhusir. Jawab Puguh cepat, kurang ajar kau anak kecil yang harus kusumpal mulutmu dengan tombak ini. Sahut panglima Jaladra sambil tangan kanannya menyiapkan senjata tombaknya. Jangan salahkan aku, kalau tombak ini menyakitimu, kata panglima Jaladra setengah berteriak. Kemudian, dengan cepat, kedua tangan panglima Jaladra memutar senjata tombaknya yang semakin lama, putaran cepat. Sesaat kemudian, tubuh panglima Jaladra melesat dengan sangat cepat ke arah Puguh. Dengan posisi tubuh agak doyong ke depan, panglima Jaladra menusukkan senjata tombaknya berkali-kali ke arah tubuh Puguh dalam sekali gebrakan. Sementara itu, sambil mengalirkan tenaga dalamnya hingga dalam jumlah yang besar, Puguh bergerak maju perlahan. Kemudian, dengan sangat cepat, bergerak maju dengan pedangnya berkelebatan menangkis setiap serangan tombak yang mengarah ke tubuhnya. Terang, 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 dengan cepat 20 jurus mereka berdua lalui. Tanpa jeda sedikit pun, Puguh dan panglima Jaladra saling melepaskan serangan. Hingga akhirnya, panglima Jaladra dan Puguh sama-sama terdorong ke belakang setelah berkali-kali senjata mereka berbenturan. Bocah ini ternyata lebih kuat dari yang aku kira, kata panglima Jaladra dalam hati. Bocah, boleh juga kemampuanmu, sekarang, coba kau hadapi ini. Ucap panglima Jaladra dengan setengah berteriak. Kemudian, panglima Jaladra memutar pelan senjata tombaknya dengan kedua tangannya. Perlahan, terjadi lonjakan getaran kekuatan di seluruh tubuhnya. Begitu mendapatkan aliran tenaga dalam yang sangat kuat, tombak yang berputar pelan itu mengeluarkan percikan-percikan seperti petir kecil-kecil. Putaran tombak itu berhenti ketika menyelimuti seluruh badan dan mata tombak, lalu membentuk siluet wujud ular laut petir sebesar pohon kelapa. Kemudian, dengan siluet ular laut petir di tangan kanan dan telapak tangan kiri yang juga mengeluarkan percikan petir kecil-kecil, dihentakkannya kaki kirinya ke tanah. Seketika tubuh panglima Jaladra sedikit terangkat ke atas, lalu melesat terbang dengan sangat cepat ke arah puguh. Siluet wujud ular laut petir itu juga meluncur cepat dengan membuka lebar mulutnya, meliuk ke arah puguh. Sementara, bersamaan dengan itu, puguh juga terkejut dengan kemampuan panglima Jaladra. Panglima ini, kesaktian dan tenaga dalamnya tidak lebih rendah dari pangeran yang datang ke Kerajaan Banjaran Pura waktu itu. Gumam puguh pelan, panglima perang itu menggunakan kekuatan siluman atau kekuatan sihir. Kata puguh dalam hati, melihat panglima Jaladra meningkatkan kekuatannya, puguh segera meningkatkan aliran tenaga dalamnya hingga dalam jumlah yang cukup besar. Bilah pedang di tangan puguh mengeluarkan sinar hijau yang semakin terang dan mengeluarkan suara dengungan. Kemudian, bersamaan dengan melesatnya tubuh panglima Jaladra ke arahnya, tubuh puguh menyambut datangnya serangan. Sesaat kemudian, terjadi ledakan yang sangat kuat saat pedang di tangan kanan puguh menebas ke arah kepala ular laut petir yang hendak mencaploknya. Belang, sesaat setelah suara ledakan itu, tubuh puguh terdorong hingga harus jungkir balik untuk bisa mendarat di tanah. Pakaian yang dikenakannya terlihat sobek di beberapa tempat. Ternyata, panglima ini mengguna kekuatan siluman yang digabungkan dengan kekuatan sihir. Kata puguh dalam hati, sementara itu, panglima Jaladra terlempar ke belakang, kemudian mendarat di tanah dengan posisi duduk dengan satu lutut menyentuh tanah. Tangan kanannya memegang tombak yang digunakan sebagai tumpuan. Nafasnya terlihat sesak dan terengah-engah. Siluet wujud ular laut petir sudah tidak terlihat lagi. Haoh, bocah ini tingkat kekuatannya sulit diukur. Gumam panglima Jaladra dengan nafas yang masih terengah-engah. Kemudian, panglima Jaladra perlahan bangkit berdiri. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, senjata tombaknya kembali diputar perlahan. Bersamaan dengan itu, tubuhnya terangkat melayang ke atas hingga hampir setinggi pohon kelapa. Peningkatan aliran tenaga dalam yang besar terlihat dari getaran kekuatan yang keluar dari seluruh tubuhnya. Dihiringi dengan semakin melambatnya putaran senjata tombak hingga akhirnya berhenti berputar. Sesaat kemudian, disusul dengan munculnya suara ledakan di atasnya. Bela amem, suara ledakan itu diikuti dengan munculnya wujud siluet ular laut petir yang lebih besar dari yang pertama muncul tadi. Panglima Jaladra segera melesat maju ke arah puguh. Diikuti dengan ular laut petir yang meliuk-liuk dengan mulut yang menganga lebar menuju ke arah puguh. Bersamaan dengan itu, melihat lawannya melesat ke atas, puguh pun melayang ke atas sambil meningkatkan aliran tenaga dalamnya hingga cukup besar. Pendaran sinar hijau yang keluar dari pedangnya terlihat sangat terang. Sebagian sinar hijau terang itu bercampur dengan pendaran sinar hijau yang keluar dari tubuhnya dan kemudian membentuk wujud siluet burung elang raksasa. Siluman elang hati-hati dengan kekuatan sihirnya. Kata puguh mengingatkan, sambil melesat naik ke punggung burung elang raksasa itu. Bersamaan dengan melesatnya Panglima Jaladra bersama ular laut petir, puguh bersama dengan siluman elang melesat ke arah yang berlawanan. Sesaat kemudian, di udara, terjadi benturan kekuatan berkali-kali yang menimbulkan suara-suara ledakan yang sangat keras. Bersamaan dengan pertarungan puguh melawan Panglima Jaladra. Di bawah juga terjadi pertarungan yang tidak kalah sengitnya. Saat hanya berempat, Kidwijo, Resi Wismaya dan Dewi Laksita serta Putri Cinde Laksita terdesak ketika melawan 12 Panglima Perang bawahan Panglima Jaladra. Namun, dengan masuknya Roro Nastiti ke dalam pertarungan membantu keempat pendekar itu, membuat situasi pertarungan di darat berubah. Dengan kekuatan dan tenaga dalamnya yang telah meningkat pesat selama bersama puguh, hingga mencapai tingkat yang sangat tinggi, Roro Nastiti mampu membuat pertarungan menjadi seimbang. Sepasang pedang pendek Roro Nastiti berkali-kali mampu menghalau sabetan pedang Panglima Perang yang mengarah ke tubuhnya. Demikian juga dengan Kidwijo, Resi Wismaya, Dewi Laksita dan Putri Cinde Puspita. Dengan berkurangnya jumlah lawan karena ada beberapa yang melawan Roro Nastiti. Senjata tongkat Kidwijo dan Resi Wismaya perlahan-lahan kembali mampu berbenturan dengan senjata-senjata para Panglima Perang yang menjadi lawannya. Bahkan mulai mampu membuat senjata lawan terpental ke belakang. Hehehehe, ayo prajurit asing, keluarkan kemampuanmu. Jangan hanya mengandalkan jumlah banyak, kata Resi Wismaya sambil terus memutar tongkatnya, merangsat, mengarahkan gebugan-gebugan tongkatnya ke lawannya yang terdekat. Dalam pertarungan kali ini, Resi Wismaya merasa lepas. Setelah kedatangan Puguh dan Roro Nastiti, Resi Wismaya tidak lagi mengkhawatirkan teman-temannya. Dirinya bisa bertarung mengerahkan ilmu kesaktian dan tenaga dalamnya dengan sepenuhnya. Seperti menemukan kegemaran dan kesukaannya seperti saat maih muda, yaitu mengadu kekuatan dan kesaktian. Dengan bibir yang terus tersenyum, Resi Wismaya menghadapi dua Panglima Perang yang menjadi lawannya dengan leluasa. Hehehehe, ayo prajurit tengik, apa senjata pedangmu sudah tumpul? Kata Resi Wismaya lagi, yang membuat kedua lawannya semakin emosi. Dengan mata sedikit melotot, dua orang Panglima Perang yang menghadapi Resi Wismaya maju bersamaan mengurung Resi Wismaya dengan serangan beruntun yang lebih kuat dan lebih cepat lagi. Senjata pedang kedua Panglima Perang itu melesat berkelebatan membidik bagian-bagian tubuh yang berbahaya dari Resi Wismaya. Namun, kali ini, yang mereka hadapi adalah Resi Wismaya yang sedang dalam keadaan hati yang senang dan mantap bertarung. Tongkat Resi Wismaya berputar cepat mengadang ke arah manapun senjata kedua lawannya menyerang hingga menimbulkan suara berdentangan berkali-kali. Terang, 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 hehehehe. Aku sedang merasa gembira, akan aku ladeni kalian, sampai kalian tidak kuat mengangkat senjata kalian. Ucap Resi Wismaya sambil terus membenturkan senjata tongkatnya ke senjata lawan yang mengarah ke tubuhnya. Setelah pertarungan berjalan sekitar 50 jurus, senjata tongkat Resi Wismaya mulai berhasil mendarat di tubuh kedua lawannya. Sementara itu, tidak jauh dari pertarungan Resi Wismaya, Kidwijo juga melawan dua orang Panglima Perang. Seperti halnya Resi Wismaya, Kidwijo juga merasakan lepas, seolah tidak ada beban dalam bertarung. Karena Kidwijo merasakan rileks dalam bertarung, sehingga hal itu menyebabkan kemampuan teknik bertempurnya bisa keluar secara maksimal. Selain senjata tongkatnya, yang tidak kalah berbahayanya dari senjata tongkatnya adalah tangan kiri Kidwijo yang memainkan jurus bantala reksa. Kecepatan gerak tangan kiri Kidwijo yang sudah tidak bisa diikuti dengan mata, semakin lama semakin tidak bisa diibangi oleh kedua lawannya. Beberapa kali, pukulan tangan kiri Kidwijo mampu mengenai dada dan bagian tubuh yang lainnya dari kedua lawannya. Berkali-kali pula senjata tongkat Kidwijo berhasil membuat mental senjata kedua lawannya. Bahkan, sekali dua kali, senjata tongkat Kidwijo mampu melukai tubuh kedua lawannya. Tidak berbeda dengan resi Wismaya dan Kidwijo, Dewi Laksita juga sangat menikmati pertarungan dan merasa bisa leluasa dan fokus melakukan pertarungan, karena melihat teman-temannya juga tidak mendapatkan kesulitan. Kedua duisula kecilnya menyambar-nyambar menghadang setiap senjata lawan yang menyerangnya, hingga menimbulkan suara berdentangan yang sangat keras. Tuang, 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 suara dentangan dari kedua senjata duisulanya itu, semakin lama semakin menjadi gangguan bagi kedua lawannya. Dua orang panglima perang yang menjadi lawannya merasakan, telinga mereka menjadi sakit serta berdenging dan membuat mereka terpecah konsentrasinya. Bersamaan waktunya dengan pertarungan ketiga tokoh tua dunia persilatan itu, Roro Nastiti dan Putri Cinde Puspita, yang sama-sama menghadapi tiga orang lawan, bertarung tanpa mengeluarkan kata. Mereka berdua diam dan lebih memilih untuk berkonsentrasi menghadapi lawan-lawan mereka masing-masing. Putri Cinde Puspita, dengan senjata pusaka duisulanya, dengan cara bertarung yang mirip Dewi Laksita gurunya, berkelebatan cepat seperti menari di antara tebasan senjata lawan-lawannya. Setiap kali senjata duisulanya menangkis senjata lawannya, terdengar suara dentangan yang unik. Bahkan terkadang, senjata duisulanya dipukulkan ke tanah agar mengeluarkan bunyi. Kelang, 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 suara dentangan yang keluar dari getaran bilah senjata duisulanya itu, menjadi serangan, yang ternyata lebih ganas dari suara dentangan senjata duisulanya milik Dewi Laksita gurunya. Karena, selain menyakitkan telinga lawannya, suara dentangan itu membuat jantung seperti mendapatkan hentakan. Bagi lawan yang belum siap ataupun lawan yang tingkat tenaga dalamnya berada di bawahnya, jika jantungnya terhentak oleh suara dentangan duisulanya, sesaat akan merasakan lemas dan seperti kehilangan tenaga. Sehingga setelah 50 jurus, ketiga lawan Putri Cinde Puspita sudah mendapatkan beberapa luka, tergores ujung senjata duisula. Hal itu membuat Putri Cinde Puspita semakin bersemangat. Sambil meningkatkan aliran tenaga dalamnya, Putri Cinde Puspita menambah kecepatan gerakannya. Selain itu, setiap kali senjata pusakannya terkena aliran tenaga dalam yang lebih besar lagi, senjata duisula itu mengeluarkan suara keras lagi. Hingga akhirnya, ketika pertarungannya memasuki 80 jurus, ketiga lawannya, tanpa menyadarinya, keluar darah dari telinga dan hidungnya. Dan setelah menerima berkali-kali tusukan senjata duisula di bahu, paha dan perutnya, serta akhirnya menghujam ke dadanya, satu persatu, ketiga lawannya terjatuh dan akhirnya tewas dengan dada berlubang terkena senjata duisula. Sementara tidak jauh dari pertarungan Putri Cinde Puspita, terjadi juga pertarungan sengit antara Roro Nastiti menghadapi ketiga panglima perang lawannya. Kedua senjata pedang pendeknya memainkan jurus demi jurus ilmu cakar jatayu yang sudah dia kuasai secara sempurna berkat bimbingan Puguh selama melakukan perjalanan. Kelebatan kedua senjata pedang pendeknya, karena kecepatan gerakan yang dimilikinya, sehingga hanya terlihat seperti kilatan cahaya putih menyambar-nyambar. Benturan senjata terdengar berulang kali. Dalam setiap benturan senjata itu, ketiga panglima perang itu diam-diam merasakan telapak tangannya kebas dan bergetar hingga kebahu. Berkali-kali, dengan diawali melenting ke atas, kemudian menukik ke bawah sambil melakukan tusukan dan tebasan yang sangat cepat, kedua senjata pedang pendeknya selalu memberikan ancaman yang apabila terlambat ataupun tidak bisa menghindarinya akan menjadikan luka-luka di tubuhnya. Hingga pada suatu saat, dengan luka-luka yang sudah memenuhi tubuhnya karena terkena tebasan ataupun tusukan pedang pendek Roro Nastiti, satu persatu ketiga lawannya jatuh terkapar dan tewas. Bersamaan dengan tewasnya lawan-lawan Roro Nastiti dan Putri Cinde Puspita, para panglima perang yang dihadapi oleh Ki Dwijo dan Resi Wismaya serta Dewi Laksita, satu persatu berhasil dilumpuhkan bahkan bersamaan dengan semua itu, terjadi suara ledakan-ledakan yang sangat keras di angkasa. Ledakan-ledakan itu disebabkan oleh benturan kekuatan antara Puguh dengan panglima Jaladra, baik melalui benturan senjata ataupun benturan pukulan ataupun tendangan. Hingga pada suatu saat, terjadi benturan senjata pedang Puguh dengan senjata tombak di tangan panglima Jaladra. Benturan kedua senjata pedang dengan aliran tenaga dalam itu menghasilkan ledakan yang sangat keras. Debaang, sesaat setelah suara ledakan itu, terlihat tubuh Puguh dan tubuh panglima Jaladra terpental kembali ke belakang hingga cukup jauh. Siluman elang dengan Puguh berada di punggungnya, bahkan harus berjumpalitan sambil mengepakkan sayapnya, hingga akhirnya bisa berhenti dengan Puguh mendarat di tanah, sedangkan siluman elang melayang di atasnya. Terlihat sedikit noda darah terdapat pada salah satu sisi bilah pedangnya. Pantas saja orang ini menduduki jabatan panglima perang. Tingkat kesaktiannya sulit diukur, kata Puguh pelan dengan nafas sedikit memburu. Kemudian, Puguh mencoba melihat ke arah depan, ke arah terlemparnya panglima Jaladra. Namun, Puguh tidak menemukan adanya sosok panglima Jaladra, sehingga Puguh belum bisa memastikan, apakah lawannya itu masih hidup atau berhasil dia tewaskan. Namun kemudian, terlihat Puguh sedikit menggeleng-gelengkan kepalanya, setelah telinganya sesaat menangkap sebuah suara. Sementara itu, di tempat yang cukup jauh, yang berseberangan dengan posisi Puguh berdiri, panglima Jaladra, sambil terduduk, segera melakukan beberapa totokan pada tangan kanannya yang putus ditebas pedang Puguh, terlihat pula noda darah di kedua sudut bibirnya. Kemudian, sambil menahan rasa sakit, panglima Jaladra memaksakan diri bangkit, kemudian melesat pergi setelah sebelumnya menyambar potongan tangan kanannya berikut senjata tombaknya yang masih tergenggam oleh potongan tangan kanannya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar elang malam, karya anonim. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!